Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66 Pengkhianatan seorang murid Perjamuan pasca yang sedang Tuhan Yesus rayakan syarat makna Makna perjamuan itu bukan saja merayakan pembebasan Israel purba dari penjajahan Mesir Tetapi makna baru yaitu penyiapan bagi penderitaan sang anak manusia Dengan demikian suasana haru memang menandai perjamuan tersebut Suasana haru karena kasih Tuhan Yesus itu menjadi lebih kental ketika perempuan di Bethania Mencurahkan ungkapan kasihnya kepadanya dengan minyak mahal Sayang sekali bahwa peringatan syarat makna dan suasana itu Dinodai oleh rencana pengkhianatan Judas Iskariot Lawan ternyata tidak saja berasa dari kalangan luar Orang yang setiga tahun belajar dari Tuhan Yesus Kini pergi mengajukan proposal penyerahannya Mulai saat itu ia berubah menjadi pengkhianat Merancang siasat untuk menyerahkannya Meskipun dalam perjaman roti tak beragi Tuhan Yesus berupaya mengingatkan Judas Iskariot Namun ia bersikeras meneruskan pengkhianatanannya Pertanyaan Judas Iskariot menunjukkan sikapnya yang entah tidak paham Atau tidak merima Tuhan Yesus kecuali sekedar rapi saja Pertanyaan itu bertujuan menutupi kejahatannya Tuhan Yesus terus terang membongkar rencana pusuk Judas Iskariot Kita juga menjumpai keterlipatan seorang yang rela meminjamkan ruang rumahnya untuk kepentingan Tuhan Yesus menyiapkan para muridnya menghadapi momen dasyat yang akan terjadi Hidup dan pengorbanan Tuhan Yesus tanpa pamri dikaruniakannya bagi semua orang Namun di sekitar beliau tetap saja ada dua macam orang Yaitu mereka yang akan menolaknya dan mereka yang merespon kasihnya dengan benar Kasih dan arti pengorbanan Tuhan Yesus sampai sekarang tidak berubah Demikian pun kemungkinan dua macam tanggapan bertolak belakang ini masih bisa terjadi pada zaman now Janganlah menjadi Judas Iskariot zaman now Menjua Tuhan Yesus demi kekayaan dan ketenaran Salam dan doa Sugeng Pramono Amin